Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Vicky Pastio sudah meminta izin nikah ke orang tua Jenita Janet. Dikutip dari Okezon, Jakarta. Jenita Janet membeberkan perilaku nekat Vicky Pastio selama mereka menjalani kedekatan. Ditemui di kawasan tendean Jakarta Selatan, Jenita menyebut Vicky Pastio sebagai salah satu pria yang nekat. Vicky ini agak nekat. Ungkapnya, diceritakan Vicky Pastio dalam satu momen tiba-tiba meminta doa kepada temannya lantaran ingin menikahinya. Aku pernah bilang sama dia, aku seneng surprise, seneng sesuatu yang enggak aku duga. Terus dia selalu bikin aku yang, hah kenapa kamu ngelakuin ini? Tiba-tiba dia sama temannya bilang, eh aku mau nikah sama Janet. Janet minta doa rastunya ya, kisah sang penangdut. Tidak berhenti sampai di situ saja, Jenita juga mengatakan bahwa Vicky Pastio sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahinya. Dia kemarin sempat telepon orang tua aku, memang dia caranya seperti itu, selalu meminta izin tuturnya. Menikapi hal tersebut, Jenita dan Janet pun meminta Vicky Pastio untuk lebih dulu meyakinkan hatinya. Janet tak mau menjalani hubungan lebih serius dengan Vicky Pastio bila mantan tunangan Zazka Kotik itu masih ingin main-main. Ya aku pernah bilang sama dia, yakinin dulu hatinya, kalau misal masih ingin main-main sama yang lain, mending jangan sama aku, tanda sang pedangdut. Dan beginilah berbagai komentar dari netizen. Tukang kawin, nanti ya cari lagi, tulis Widodo. Settingan, lagi demi popularitas, tulis M. Arif Hakim. Aduh Jenita, masa gak tahan rayon Vicky sih, tulis Diana Kandow. Dan kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.